Intro Puluhan tukang ojek pangkalan di Cikudananggerang kecamatan Jatinangor bergotong royong menambal jalan rusak dan berlubang di segmen Hegarmana Jalan Raya Cikudananggerang. Aksi tersebut dilakukan minggu kemarin. Para tukang ojek mengaku kesal dengan kondisi jalan yang berantakan dan telah lama dibiarkan rusak sehingga mengganggu aktivitas mereka dan masyarakat sekitar. Ketua pangkalan ojek Cikudacileles Kukun yang didampingi Yayan Mulyana mengatakan jalan ini sudah rusak sejak lama. Pihaknya menggunakan anggaran swadaya untuk melakukan penambalan di beberapa titik karena kondisinya sangat parah. Meskipun dengan peralatan dan material yang terbatas, sebagian jalan sudah tampak baik dan nyaman untuk dilalui kendaraan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Sumedang Herman Habibullah yang memberikan dukungan dan melihat langsung proses perbaikan jalan tersebut. Saya dari wajah kongkalan di Cikudacileles. Ini jalan banyak ada yang masyarakat, banyak yang kongkalan, jalan ini sudah hancur. Makanya dari usul saya dari ojek, mulai padewan Habibullah, dari PKB, mengucapkan terima kasih. Ya Alhamdulillah sekarang sudah terbukti ini jalan sudah ditambah. Yang mudah-mudahan ke depannya, pemerintah, sangat-sangat saya lah dari masyarakat, sebab diperbaiki lah. Sementara itu anggota DPRD Sumedang Herman Habibullah menjelaskan anggaran untuk jalan Cikudanang Gerang mencapai 400 juta rupiah. Tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai kapan pengerjaannya akan dimulai. Pihaknya telah berkoordinasi dengan UPTD PUPR agar pengerjaan ini segera dilakukan. Dana tersebut berasal dari anggaran tahun ini, namun karena belum ada kejelasan tukang ojek pangkalan yang menambah jalan rusak dan berlubang tersebut. Sebenarnya untuk perbaikan jalan Cikudanang Gerang, segmen desa Egarmana, mobil rusak, itu sudah ada anggarannya murni tahun ini. Dan saya sudah sampaikan ke pihak-pihak terkait, terutama ke depan desa Egarmana. Tetapi sampai hari ini belum ada realisasi, sehingga teman-teman dari pengurus ojek di Cikudanang Gerang berserta warga pengguna jalan berupaya untuk memperbaiki karena cukup pembahayakan. Jadi tadi Pak Dewan support langsung para ojek pangkalan yang di Cikudanang itu ya untuk memperbaiki jalan tersebut? Ya, diminta atau tidak diminta itu sudah menjadi kewajiban saya secara pribadi sebagai mata dewan untuk memperjuangkan dan mengawal terkait infrastruktur yang ada di Jatinangor, khususnya jalan Cikudanang Gerang. Itu sebenarnya berapa ratus meter sih dari Cikudanang Gerang yang jalan yang ruksak parahnya itu? Saya kira ada 500 meter sampai 1 kilo ada yang parahnya, perbentasan desa Egarmana dengan desa Cialet. Bentuk pengawalnya seperti apa ini? Karena kan anggaran ternyata sudah ada gitu Pak? Ya, kita terus-menerus melakukan koordinasi dengan dinas terkait, contoh khusus UPCD yang ada di Pemikari, bahwa anggaran sudah ada dan kami bertanya sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti. Yang mudah-mudahan, walaupun ada pergeseran, saya kira ini perlu ada jawaban yang pasti. Biar masyarakat juga tahu bahwa kami di DTB dari awal sampai hari ini dan terus-menerus akan mengawal dan memperjuangkan terkait infrastruktur yang ada di Jatinangor. Dan bukan hanya jalan Cikudan saja, di jalan Kolonel Ahmad Sam juga banyak yang ruksak. Kami cukup khawatir dan seri hati terkait infrastruktur yang ada di tempatan Jatinangor, bukan hanya jalan Cikudanang-Rang-Rangga, Sehingga jalur ke Sayang yang tadi jalan Ahmad Sam juga cukup parah dan ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semedang. Harapan terakhir? Harapan saya, Pemerintah Kota Semedang, pertama agar memfokuskan Kecamatan Jatinangor, bukan berarti menganasirkan Kecamatan-Kecamatan yang lain, tetapi mudah-mudahan ke depan Jatinangor menjadi prioritas utama terkait pembangunan.